Kristus menerita dan mati untuk mengumpulkan seluruh dombanya dari segenap penjuru dunia. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Yohannes 11 ayat yang ke-51 sampai ke-52 Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohannes 10 ayat yang ke-16 Perkataan Yesus di dalam Yohannes 10 ayat 16 menyatakan bahwa di seluruh dunia ada orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk dijangkau dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ada anak-anak Allah yang tercerai berai, ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, artinya bukan orang Yahudi. Hal ini berarti Allah sangat agresif untuk mengumpulkan manusia bagi anaknya. Dia memerintahkan orang percaya untuk memuridkan dan dia sudah terlebih dahulu melakukannya. Dia sudah terlebih dahulu memilih mereka sebelum para pembawa pesannya tiba di sana. Maka Yesus berbicara mengenai orang percaya yang telah menjadi milik Allah yang kemudian dibawa kepada Kristus. Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akanku buang. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Yohannes 6 ayatnya yang ke-7, Yohannes 17 ayatnya yang ke-6. Sangat mengagumkan ketika mengetahui bahwa Allah melihat ke dalam dunia dan memilih domba-domba bagi dirinya sendiri. Kemudian ia mengirim utusan-utusannya dalam nama Kristus, menuntun mereka yang telah dipilih kepada Injil, lalu menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa diselamatkan dengan cara ini. Misi penginjilan adalah hal yang sangat penting. Domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menunturnya keluar. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yohannes 10 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Yesus menderita dan mati agar domba-domba pilihannya bisa mendengar suaranya dan hidup. Inilah maksud dari perkataan Kayafas yang diucapkan tanpa disadarinya. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Kristus memberikan nyawanya untuk mengumpulkan domba-domba pilihannya. Melalui darahnya, dia mendatangkan belas kasihan yang membuat domba-dombanya mengenal suaranya. Berdo'alah agar Allah memberikan belas kasihan tersebut kepada Anda agar Anda bisa mendengar suaranya dan hidup.